Intro Hai hai insertizen, selamat hari senin Wah gak kerasa ya ternyata udah hari senin lagi aja Gimana nih hari senin insertizen? Yuk harus makin semangat ya jalanin hari seninnya Biar tambah semangat mimin mau kasih asupan seperti biasanya nih Ada berita apa aja ya sepanjang hari ini yang trending? Yuk sini ikutin mimin sampai selesai Kabar pertama datang dari anak selebriti nih Yaitu Atala Naufal dan Feral Bramasta Atala dan Feral diduga menyindir sang ibu Fena Melinda lewat video di TikTok Video itu diunggah setelah sang ibu menjadi korban KDRT oleh Ferry Irawan Sindiran bermula saat Atala dan Feral melakukan abjad challenge yang sedang viral Mereka singgung soal Fena yang bucin terhadap Ferry Meski begitu apa yang dilakukan Atala dan Feral hanyalah keseruan semata Keduanya begitu menjaga sang ibu usai kasus KDRT itu mencuat Masih soal perseteruan Fena dan Ferry Irawan nih insertizen Karena KDRT yang sudah terjadi serta melibatkan polisi Feral dan Atala berharap Fena melakukan keputusan yang terbaik mengenai rumah tangganya Tak tanggung-tanggung Atala akan keluar dari kartu keluarga Tidak lantas bagaimana dengan Feral ya Biarin aja maksudnya mamah live her life keputusannya mamah seperti apa Aku tetap mendoakan dan memantau dari jauh aja Kayaknya gue cabut dari kartu keluarga aja Gue capek drama ini semua Menelahakan loh Feral Bramasta dan Atala Naufal menceritakan ulang saat Fena Melinda mengalami KDRT oleh Ferry Irawan Dalam podcast bersama Deddy Corbujer Feral dan Atala mengungkapkan Sang ibu merasakan seperti peran utama dalam psikopat Sang ibu merasakan seperti peran utama dalam film psikopat 8 pagi aku dapet telepon Terus karena gak aku angkat tiba-tiba ada foto Mama ngirimin foto Cuman ada foto mama lagi nangis sambil berdarah Terus aku bingung dong kenapa aku langsung aku telepon mama kan Pas mama angkat teleponnya itu Mama bener-bener aku kaget banget Karena mama langsung histeris langsung Ambil nangis-nangis Bilang kayak kakak kakak tolongin mama kak Hidung mama dipatahin Katanya tolongin mama Mama maafin mama Mama salah pilih orang Katanya mama butuh kakak Katanya mama kesepian Kakak tolong tolongin mama Tolongin mama Berita keempat ini masih datang dari kasus KDRT yang dialami Fena Melinda 8 Januari 2023 Fena Melinda tak menyangka mengalami tindak kekerasan dari pria yang dicintainya Ferry Irawan Berawal dari cek cok urusan sepele dan kecemburuan Apapun bisa diperdebatkan oleh Ferry Irawan Ferry Irawan juga mengancam akan meninggalkannya Tapi tanggal 8 ini yang aku pengen cerita supaya gak terputus-putus Di saat aku bilang oke mau ninggalin Sekarang aja tinggalin Karena aku udah capek hidup kayak begini Aku hanya pengen kerja susah banget Dan akhirnya kita berantem hebat Seperti biasa karena aku melawan Dia angkat badan aku Dia dorong ke tempat tidur Kemudian dia tindih badan saya Makanya saya gak bisa bergerak kaki bagian bawah Dia pegang tangan saya begini Dan dia tekan itu yang namanya ini Tulang hidung saya tuh Kalau hitung 1 sampai 10 itu Kayak orang sakit dari 1, 2, 3 Semakin lama semakin kencang Ditekan dengan menggunakan Berita kelima ini sepertinya terlihat sangat megemas Kan di Insertizen Salah satu member Blackpink Jenny merayakan ulang tahunnya ke 27 tahun Pada 16 Januari 2023 kemarin Yang membuat gemas Blackpink yang melakukan tour dunianya di Hong Kong Jenny mendapatkan kejutan dari Blink Tak hanya itu Lewat Instagram pribadinya Jenny pun terlihat lucu Mengenakan kostum pelinci berwarna pink Meski usianya kini 27 tahun Tak sedikit yang menilai Bahwa kepribadian Jenny masih seperti bayi Happy birthday Jenny Nah itu dia berita paling populer sepanjang hari ini Kalau masih kepo sama berita yang trending Cus langsung aja yuk Kita tengokin www.insertlife.com Tapi ada cara yang paling gampang Download aja Insert Life Udah ada di Google Play dan App Store Mimin pamit dulu ya Besok kita ngerumpi lagi Dadah bye bye Sub indo by broth3rmax